Al-Fatihah Saudaraku seiman dan sakidah Ketika berkendara tentu Anda mengikuti aturan rambu-rambu lalu lintas yang telah ada Ketika jalan berbelok Anda pun tentu akan berbelok Namun ketika jalan lurus Anda pun tidak mungkin akan berbelok Karena ketika Anda berbelok sedangkan jalan lurus Anda pasti akan celaka Ketika Anda berhadapan dengan lampu merah Anda pasti berhenti karena bila Anda nekat Maka celakalah yang mengancam Anda Terlebih bila Anda berjalan bukan seorang diri di tempat keramaian Ada yang berkendara, ada perjalan kaki, ada pengendara becak Ada kendaraan lain di depan Anda dan di belakang Anda Tentu Anda memiliki prinsip-prinsip dalam berkendara Mengikuti insting Anda, naluri Anda Atau yang sering disebut dengan feeling Anda mengikuti feeling Anda dalam berkendara Pendek kata Anda pasti memiliki Pedoman-pedoman yang Anda indahkan dan tidak mungkin Anda langgar ketika berkendara Anda tidak akan mengikuti orang di depan Anda Dan juga Anda tidak akan terpengaruh dengan kendaraan yang di belakang Anda Namun Anda memiliki perhitungan Memiliki, Anda mengikuti tuntutan Nurani Anda, feeling Anda ketika berkendara Demikian juga Dalam beragama Anda mengikuti kaedah-kaedah, dalil-dalil yang ada Tidak dibenarkan dalam beragama Anda hanya mengikuti orang Aku mendengar orang lain Berkata sesuatu, beramal sesuatu Dan aku pun mengikuti mereka Alasan ini tidak berguna Alasan ini tentu tidak dibenarkan dalam agama Sebagaimana tidak dibenarkan dalam berkendara Tidak masuk di nalar, tidak bisa diterima Ketika Anda berkendaraan belok Hanya karena orang lain berok Berhenti karena orang lain berhenti Ngebut hanya karena orang lain ngebut Dan berjalan hanya karena orang lain berjalan Tentu ini tidak dibenarkan dalam berkendara Masyarakat yang menganggap Ini adalah orang yang tidak sehat nalarnya Ketika berjalan hanya mengikuti Apa yang ada di depannya Mengikuti apa yang di kanan kirinya tidak benar Anda pasti akan mengikuti feeling Anda ketika berkendara Bila ini dalam berkendara Anda terapkan Padahal dampaknya hanyalah Nyawa Anda melayang Nyawa Anda terancam ketika Anda taklit Mengikuti, taklit buta mengikuti orang lain dalam berkendara Tentu dalam beragama lebih Pantas untuk Anda terapkan Karena dampaknya adalah surga neraka Anda salah pilih Anda hanya mengikuti orang Ternyata yang Anda ikuti adalah orang yang menyimpang dari agama Tentu ujungnya adalah bukan maut saja Tapi siksa neraka yang tidak pernah ada ujungnya Tidak pernah mati Namun ketika Anda mengikuti Pedoman-pedoman yang ada dalam agama Mengikuti Al-Quran Mengikuti As-Sunnah Sesuai dengan rambu-rambu yang telah digariskan oleh para ulama Keidah-keidah yang telah ditetapkan oleh para ulama Tentu Anda akan selamat Terindah dari marah bahaya Anda akan sampai ke tempat tujuan Anda Apapun yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Apapun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Maka amalkan Ikuti, jalankan Dan segera lambu-rambu larangan Yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW Maka tinggalkan Rasulullah SAW Juga telah menggariskan bahwa Taraktufikum amrain Lantadillu ba'di Aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian Dua pedoman Dua rambu-rambu dalam beragama Kitabullah wa sunnati Kitabullah Yaitu Al-Quran Dan juga syariatku Sunnah-sunnahku Kalian bila berpegang tegur dengan dua pedoman ini Kalian tidak akan pernah menyimpang Kalian tidak akan pernah tersesat Karena Sebagaimana Anda waspada ketika berkendara Sebagaimana Anda tidak bertaklit Buta Hanya mengikuti orang yang ada depan Anda Mengikuti kendaraan yang di depan Anda Maka demikian pula lah seharusnya Anda beragama Bukan hanya ikut apa kata orang Ingat Pertanyaan di alam kubur Yang akan Anda hadapi Ketika Anda berhadapan dengan mungkar dan nakir Anda akan ditanya Siapa Tuhanmu? Siapa Nabi-Mu? Apa kitabmu? Ketika Anda menjawab hanya mengatakan Aku tidak tahu Yang aku lakukan Dulu semasa hidup aku mendengar orang lain Mendengar masyarakat sekitarku Mengatakan sesuatu Diutus para nazir Para pembawa peringatan Dari para ulama Para da'i Namun ketika Anda Mengikuti norma-norma yang benar Mempelajarinya dengan benar Anda tidak menyerahkan agama Anda kepada orang lain Namun Anda mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah Anda beragama sesuai dengan Petunjuk dalil Maka Anda akan selamat Allah akan mengatakan Sungguh hambaku telah benar Hambaku telah jujur Demikianlah dulu hidupnya Maka bentangkanlah untuknya Hamparan dari surga Dan bukakan baginya Pintu menuju ke surga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Kita termasuk orang-orang yang beragama ini Bukan hanya karena ikut-ikut orang Namun benar-benar karena Kami mendengar perintah Kami mendengar syarat Dan kami pun Taat patuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton